Setengah lusin alias 6 mahasiswa PONROGO melakukan aksi demo di depan gedung DPRD PONROGO. Selain membawa sepanduk, para mahasiswa tersebut juga menaburkan bunga zikir dan doa bersama. Segelintir mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Front Renaissance melaksanakan demo di DPRD PONROGO. Dengan menggunakan baju serbah hitam, 6 mahasiswa itu membawa beberapa sepanduk berisi tuntutan juga menaburkan bunga di depan kantor wakil rakyat itu. Perwakilan aliansi Front Renaissance, Muhammad Irfan Fauzi menerangkan bahwa ada 5 tuntutan dari isu nasional hingga lokal yang dibawa mahasiswa itu. Untuk nasional adalah mencabut Omnibus Law dan PP turunannya. Kedua adalah menghentikan skema liberalisasi serta komersialisasi dan privatisasi di dunia pendidikan. Ketiga mengenai isu lokal yakni memberikan subsidi serana pertanian, mulai pupuk, bibit, dan obat-obatan serta memberikan jaminan harga hasil produksi pertanian. Yang kita bawa belajar di skala nasional hingga lokal. Yang kita bawa mengenai isu nasional. Itu salah satunya cabut Omnibus Law serta PP turunannya. Terus yang kedua, gantikan skema liberalisasi dan privatisasi serta komersialisasi terhadap dunia pendidikan. Terus yang ketiga mengenai isu lokal yaitu berikan subsidi serana produksi pertanian, mulai dari pupuk, bibit, dan obat-obatan serta memberikan jaminan harga hasil produksi pertanian. Terus yang keempat, mendesak pemerintah Kabupaten Ponorogo dan atau seluruh stakeholder yang terlibat serta pihak-pihak yang terkait untuk segera mengimplementasikan dan mensosialisasikan terkait UTPKS. Yang terakhir mendesak di PRD Kabupaten Ponorogo untuk segera membentuk perda perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya penghabisan keterasan berbasis gender. Irfan menambahkan secara konsep para mahasiswa hanya melakukan aksi, sekedar mengabarkan kepada masyarakat bahwa para mahasiswa terus mengawal apa yang mereka tuntut sebelumnya.